Rolah sugar dan kelapa keringnya ini Sebelum mulai videonya, pastikan ya subscribe channel Keluarga Muda Assalamualaikum, balik lagi nih dengan Elisa dari Keluarga Muda Kali ini aku mau share nih resep Um Ali, dessert dari Timur Tengah Jangan di skip ya videonya, biar kalian gak kelewatan nih takeran-takerannya semuanya Biar hasilnya maksimal seperti yang ada di sini Jadi bahan-bahan itu, papastri Nah sebenarnya banyak kalau emang mau lebih ekonomis bisa pakai roti tawar Tapi kalau aku pakai papastri, ini biasanya pakainya merek Bonchef Ovennya udah dinyalain, aku mau masukin dulu papastrinya Ini totalnya aku pakai 250 gram papastri Dan ditimbangnya itu pas masih beku Sekarang kita bikin susunya ya Jadi Um Ali kan papastri, basicnya itu papastri kita siram dengan susu Nah ini aku pakai susu UHT Susu UHT-nya 400 ml aku pakainya Pakai krim dari, aku pakai merek Anchor Ini krimnya 100 ml Udah Terus aku tambahin juga sama butter Biar lebih gurih, legit, berasa banget Ini butternya 1 sendok teh Diaduk-aduk terus Lalu di sini aku tambahin juga Kayu manis Ini pakainya setengah sendok teh Nah selain pakai cinnamon powder Aku juga pakai kapulaga hijau Aku pakainya juga yang bubuk Jadi tinggal aduk aja nanti tinggal siram Nggak pakai yang ngangkat-ngangkat yang masih bentuk bijinya Ini juga sama Setengah sendok teh Jadi aduk-aduk Nah Um Ali itu ciri khasnya Kalau di set-set timur tengah itu ciri khasnya itu manis Di sini aku pakai gula pasir Sekali lagi Sudah Itu dia komposisi untuk susunya Kita aduk sampai rata Nggak usah sampai mendidih Yang penting keaduk rata aja Karena nanti akan kita panggang lagi bareng sama pastri-nya Aduk rata terus Pastiin butternya tuh meleleh Sampai ngerata semua Nah ini udah rata Untuk susunya Matiin ya Kompornya Kita kocok krimnya Oke Jadi ini dimix terus Sampai dia ngetel jadi whipped cream Jadi teksturnya whipped cream Oke Udah cukup sih ini Nah ini kita sisihkan dulu Sekarang kita Hancurin Puff pastri-nya dulu Nah ini Pastri yang udah tadi kita panggang Jadinya udah mekar banget ini Sekarang Kita remuk-remukin aja ini Kita hancurin Kita sobek-sobek Kita remuk-remukin Kita tata disini Eh sambil ngejelasin Disini aku pake Pake ada ini juga Apa namanya Kelapa kering Ini kalian bisa cari banyak banget Di toko bahan kue Atau di e-commerce Kelapa kering itu banyak Terus Brown sugar Itu untuk taburannya Nanti Taburan Atasnya Toppingnya Nah ini kita pake Setelah dulu Tambahin lagi deh kayaknya Kita bagi dua lah Ini Udah Terus ini kita Nah disini aku pake ada Kacang Kenari Ini kacang Kenari Sama kacang Almond Terus pake Kismis Hitam Sama kismis Yang gold Ini kita taburin aja Disini Di tengah Tabur Sampai rata Nah Kalau kalian mau lebih Sultan lagi Ini kalian bisa tambahinnya Kacangnya Kacang pistachio Ini Sebagian kita tuang dulu ya Kita kasih air susu tadi Yang udah kita bikin Kita tuang dulu Sebagian Nah di bagian tengahnya Kita kasihin juga nih Setelah pakein susu tadi Kita taburin lagi Pake kelapa kering Sama brown sugarnya Nih Cantik banget kan Nah lanjut Kita timpa lagi ya Kita timpa lagi Di atasnya Lanjut Kita Tuang lagi nih Susunya Sampai Penuh Sampai nyerep semua Nih Ditekan-tekan aja Biar rata semua Udah Terakhir Di atasnya Kita kasih lagi Toppingnya Sedikit dulu aja Nah ini Whip cream yang tadi Kita udah kocok Kita Ratain di atasnya Yang terakhir Kalau udah rata Dan atas semua Tinggal kita tabur lagi Atasnya Untuk mempercantik Terakhir Kita taburin Brown sugarnya Brown sugar Dan kelapa keringnya Ini Gulanya yang banyak Biar Caramelize gitu Di atasnya Jadi Cantik nanti Hasil akhirnya Ini udah siap Kita panasin oven Suhunya 200 Derajat Kita panggang Sekitar 15 menit Cantik kan Nanti hasilnya Bukan lebih cantik lagi Ini kita masukin lagi Nah ini Hasil jadi Setelah kita panggang Sekarang Kita coba ya Kita lihat Kita potong Nyami Banget Susah Nangis Waduh Creamy banget Gak sih Ini harus dipotong dulu Wah Mantap gak nih Tetap banget ya Mams Sekian Resep Um Ali Dari keluarga muda Jangan lupa ya Di like videonya Subscribe Dan diaktifkan loncengnya Agar selalu update Video-video Dari keluarga muda Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum